Bahwa Dufan sebagai ashab yang mentih ini Ternyata dia Agar yang smart Yang cerdas Disebutkan dalam hadis Kata Nabi Ketika orang-orang beriman Terpapar Dufan Terpapar kami ashab itu Mereka akan mengalami sukmah Sukmah itu artinya flu Tapi ketika orang kafir Yang terpapar kami ashab ini Mereka akan mempuntuk Badannya, tuburnya Sehingga keluarlah cairan dari lubang telinga Lubang hidung, lubang tuburnya Bahkan kata Ibn Ahmad Kutranya Umar dan Fatta Kabut ashab ini ketika masuk Kedalam telinga orang kafir dan orang munafik Maka mereka akan merasakan Kepala mereka Seperti kepala hewan yang terpanggal Jadi rupanya ashab yang pedih ini Terarah kepada kaum kafir Dan low munafik Bagi orang iman Ia mengalami kesulitan juga Tetapi tidak sampai terasab Pilaf flu itu kan berat juga ya buat kita Sekalipun kita feel Pilaf itu kan berat Kita akan mati Sementara ini Sampai Al-Ali bin Abi Talib Dalam sebuah akar Menatakan kabut ashab itu ketika mengenai orang-orang kafir Bina salah mereka Nah jadi saudara Alhamdulillah Dukhan ini Adalah sebuah bencang nafsa Yang akan mengilimuti planet kita ini Tetapi pada sisi yang lain Justru ketika di Dukhan berjadi Orang-orang beriman yang faham Akan menghayatinya Sebagai Pertolongan Allah Mulai datang Karena seiring dengan terjadinya bencana ini Terjadi bencana-bencana lainnya Pembenaman bumi di timur Pembenaman bumi di barat Gempa-gempa banyak terjadi Orang dimana-mana Mengalami kelaparan Sampai ke tingkat saling pergunuhan Memperbutkan makanan Nah yang tidak kalah pentingnya Akan terjadi Shutdown of modern technology Teknologi modern pun Macet Berhenti Jadi kapal modern Sampai tidak berjalan lagi Berhenti Karena teknologi modern sudah Sudah habis Nah dalam keadaan seperti itu Sheikh Mubayah Penulis kitab tadi mengatakan Shutdown of modern technology Is not bad for the muslims Dia bukan perkara yang buruk Bagi umat islam Justru dia baik Bagi umat islam Karena apa? Karena itu tanda pertolongan Allah Tidak ada kamu Bagaimana bentuk pertolongannya? Jika shut down of modern technology terjadi Dia akan terjadi di seluruh dunia Bukan hanya di mungkir-mungkir Bawang muslim Di seluruh dunia Termasuk barat kafir Yang selama ini merasa sombong Karena penguasaan teknologi canggih Tiba-tiba mereka Tidak bisa lagi menikmati Kecanggihan teknologi itu Artinya apa? Artinya pada saat seperti itu Dunia yang kita hadapi sekarang Akan sangat berbeda dengan dunia nasi Artinya orang-orang beriman pada saat itu Posisinya menjadi setara dengan orang kafir Sama-sama tidak bisa membanggakan apapun Kalau selama ini mereka membanggakan teknologi canggih yang mereka kuasai Tentunya tidak ada yang bisa dibanggakan Orang yang macet Dan kalau sudah seperti demikian Kita menjadi setara dengan orang kafir Barulah kaya dan betawi bisa kita pakai Lo jual? Dua borong Dengan syaratan kita semua harus sudah latihan Latihan lah ya Latihan panahan Latihan berkuda Latihan berenang Karena bahkan nanti perang-perang yang terjadi Sudah tidak seperti sekarang Sekarang ini peperangan yang terjadi Semangat amat tidak adil Sementara Mujahidin Cuma nanti pakai AK-47 Yang 16 Paling jauh RPG RPG itu senjata anti-tank Sementara musuh-musuh Islam Orang kafir di ruang AC Pegang mouse Pakai laptop Pegang kayak main game Yang dikirim drone Medan perang Tidak ada awaknya Tapi tempelin di drone itu Sudah Terus mereka kayak main game Menjertakan Mujahidin di atas Juga Sudah kiri mati ratusan Mujahidin Dengan anak-anak Dengan ibu-ibunya sekalian Kalau ditanya Kenapa anak-anak ibu harus mati Ya Kalau itu loh damage Tidak bisa dialahkan Ya Tidak bisa dialahkan Nahu sebilan Nah kalau nanti Ya kan Kita akan setara dengan mereka Pemerangan nanti Menjadi peperangan yang Kembali Kembali kita Buat Tuhan Satu-satu Dan peperangan Tidak bisa dikirim Nah jadi Saudara-satu Nah itu kira-kira Sinopsis dari materi kita hari ini Tapi tolong jangan disalahpaham Jangan karena Anda mendengar Bahasan Bawah Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Karena Allah jelas-jelas Mengatakan ini azab Maka kita tidak boleh meminta azab Tidak terlihat Baik Kita mulai dengan slide pertama Sama Umat Islam sedang menjalani Babak paling gelam Di dalam perjalanan Sejauh We are living in the darkest chapter Of the Islamic history Inilah babak Dimana Allah Menguji umat Islam Dengan kekalahan Sedangkan kaum kafir Khususnya jahat Diizinkan orang Memimpin Ini adalah Dan Ini Kita simpulkan Mengacu kepada Seperti Yang kita sebut Hadi Perilisasi Tidak terlihat Ini Bagaimana 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 Jadi ada satu hadith Dimana Nabi Merikas Perjalanan umat ini Dari awal Sampai akhir Dimana Kesimpulannya Umat Islam Dari awal Sampai akhir Akan Mengalami Lima Periode Perjalanan Sejarahnya Lima Periode Lima Bagaimana Lima Masuk Terserah Bagaimana Menyebut Nama Dan Uniknya Hadis ini Perpindahan Satu periode Ke periode Berikutnya Dikaitkan Dengan Pergantian Kondisi Kepemimpinan Dan Paukah Anda Kita di Era dunia modern Sekarang ini Sudah ada di Bapak Berapa Bapak 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 Bayangkan Dan Bapak 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 Kata Nabi Berada di Bapak 89 Bapak Yang Berperan Kementetia Memaksakan Kehendak Kalau Dikatakan Memaksakan Kehendak Berarti Mengabaikan Kehendak Allah dan Pasulnya Dan babak keempat ini Belum terlalu lama kita masuk keempat Berdasarkan Catatan sejarah Kita memasuki babak keempat ini baru Tahun 1342 Hijriah Atau 1924 Masih ini Belum ada 100 tahun Kalau pakai hitungan Hijriah 99 tahun yang lalu Kita memasuki babak keempat ini Nanti tahun depan 1442 Hijriah, persis 100 tahun Kalau pakai hitungan Masih Bahkan baru 95 tahun Kita memasuki babak keempat ini Nanti tahun 2024 baru 100 tahun Tapi saya yakin Sekalipun baru 99, 65 tahun Yang terserah memakai hitungan Masih Di antara kita yang hidup disini Pasti gak ada yang mengalami babak ketiga kan Iya dong Sampai ada yang mengalami babak ketiga Berapa? 101, 105 Jadi gak ada yang mengalami babak ketiga Kita semua adalah produk babak keempat Makanya kalau Anda jujur membaca sejarah Sejarah diri Anda Kita istilahnya flashback Itu masa lalu kita Zaman kita masih remaja Zaman kita baru-baru Ngeri sadar tentang Kondisi kemasyarakatan Sosial, politik, ekonomi Kalau kita jujur Menjadi depan Saya yakin semua kita akan mengatakan Gak pernah mengalami pemimpin yang pemimpin yang memuasa Iya tak? Tidak Tidak Karena Anda sudah bilang Ini babak dimana Yang naik panggung pemimpinan Semuanya kriterianya Kemulikan jebriah Pemuasa-pemuasa yang memaksakan Garut Sampai sini paham Sampai sini paham ya Dan babak demi babak yang kita lalui ini Ada garis merah yang selalu mengiringinya Ini garis merah saya yakinkan bukan garis kemiskinan Ini namanya garis kejayaan Garis bakas kejayaan Garis putih yang putus-putus Ini realitas sejarah umat Islam Jadi umat Islam ada masanya berada di atas garis merah Berarti berjaya Tapi ada kondisinya dimana dia melewati garis merah ke bawah Yang berarti dalam kondisi nekala Dan kita sekarang berada di bawah Garis merah di bawah Dan ini sesuai dengan sunnah Allah Yang Allah sendiri katakan dalam Al-Quran Al-Quran Dimana mengatakan itu? Di surah Ali Imran ayat 140 Allah Bukhara berfirman dalam ayat ini Demikianlah hari demi hari Masa kemenangan dan kekalahan Kejayaan dan peruntuhan Kami bergilirkan di antara manusia Agar mereka mendapat pelajaran Ini sunnah Allah ini Ini sunnah Allah Hukum Allah Yang berlaku dalam kehidupan dunia yang panah ini Dunia kita ini sekarang Ini beda dengan akhirat nanti Kalau di akhirat nanti Ini gak benar Di akhirat nanti Semua bakok Semua kekal Semua lestari Semua konstan Orang di akhirat yang berbahagia Akan bahagia terus-menerus Masa lama-lamanya Bunda-bundanya kita masuk golongan itu Tetapi mereka-mereka yang mengerita Sengsara Sengsara terus Tapi dunia itu beda Rumusnya beda dunia Dunia itu tempat segala sesuatu Silih berganti Bergiliran Jangankan umat bang Kita pribadi saja Kita pun mengalami hari demi harian Bergiliran kan Ada harinya kita sehat Ada harinya kita sakit Ada harinya kita menang Ada harinya kita kalah Ada harinya kita untung Ada harinya kita rugi Ada harinya kita lapang Ada harinya kita sempit Itulah dunia Perusahaan juga begitu Ada hari-hari perusahaan beruntung Anak-kir-hari perusahaan rugi Itulah dunia Nah kalau kita lihat Lima babak perjalanan sejauh rumah Islam Yang di atas garis merah kan Berjaya di bawah garis merah itu Terpurung gitu ya Lebih banyak mana kita di atas garis merah Atau di bawah garis merah Perjalanan rumah ini Di atas Di atas Berapa babak kita di atas garis merah Empat Tiga Tiga setengah babak kita di atas garis merah Nih Bapak kelima Nanti kita sepenuhnya di atas garis merah Berjaya nanti Nanti kita di pelacara Bapak keempat kita di bawah sepenuhnya Bapak ketiga kita di atas Walaupun makin lama makin turunnya Bapak kedua kita di atas sepenuhnya Nah babak pertama kan Separa-separah Bapak pertama itu namanya babak dan nubuah Babak kenabian Maksudnya era dimana yang memimpin umat ini Langsung Nabi Muhammad S.A.W Beliau bersama para sahabat 23 tahun Dengan pembagian sirah Nabawiyah Sejarah perjuangan Nabi 13 tahun di Mekah 10 tahun di Manina Waktu di Mekah Nabi dan para sahabat Kondisinya lemah 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 Ketiga di Manina Wakumah Dan ini hikmah Allah Allah mentakdirkan Sirah Nabawiyah Ada eranya Nabi dan para sahabat Kalah Ada eranya Nabi dan para sahabat Menang Untuk apa? Jadi pelajaran buat umat berikutnya Sehingga kalau kita ditakdirkan Hidup sedang di bawah garis merah Kita tuh banyak belajar Dari kondisi Nabi dan para sahabat Waktu di bawah garis merah Bagaimana mereka berlaku Ketika dalam keadaan sedangkan alam Ya kan? Intinya Waktu Nabi dan para sahabat Di Mekah Setiap hari mereka menalami Apa yang kita alami sekarang? Kriminalisasi Marginalisasi Penganiayaan Penzoliman Penyiksaan Pembantaian Pengusiran dari rumah Itu di alami Sama kayak kita sekarang Cuma bedanya Nabi dan para sahabat Dulu skala Penganiayaan Bagaimana umat Islam Terbatas Paling skalanya skala Mekah Paling jauh skala jazirah Tapi kita sekarang Skalanya skala Mekah Sekalanya dunia Sebentar-sebentar Kita dengar Sebenarnya kita di Poisting di Aniaya Tau-tau kita dengar di Bosnia di Aniaya Tau-tau kita dengar di Cesnya Terus di Kashmir Terus di Mana lagi? Di Somalia Terus di Myanmar Terus di Myanmar Menjadi di China Tau-tau di Indonesia Sendiri Negeri sendiri Tapi intinya sama Artinya Kita harus belajar Waktu Nabi sedang Dalam kondisi seperti itu Apa yang Nabi Arafat Para sahabat melakukan Nabi dan para sahabat Pada masa sedang lemah Mereka konsisten Mengerjakan dua hal Yang pertama Ibadat Dan yang kedua Mengajak manusia Mengajak orang dari Mengajak orang dari Mengajak orang dari Syirik Jika dulu Nabi dan para sahabat melakukan Itu mestinya kita pun Sekarang begitu Dengan catatan Kalau Anda dikatakan Terlihat dalam da'wah Tentu sesuai dengan Bidang masing-masing Ada yang di Frontline Saya di Frontline saya Karena saya memang Kerjanya berda'wah Tapi bagi mereka yang lain Tidaknya Semua yang bisa mendukung da'wah Dikerjakan Dalam rangka Mengajak orang Berpindah dari Kapling jahiliya Ke kapling islam Dari kapling syirik Ke kapling tautik Karena begitu Yang dikerjakan Nabi dan para sahabat Nah kemudian Nabi hijrah ke Madinah Di Madinah Nabi dikitar Posisi kuat Oleh Allah Sehingga akhirnya Al-Islam Benar-benar Bersinar Di Madinah Makanya Madinah Yang awalnya Cuma disebut Madinah Cukrohsul Katanya resul Berlukan menjadi Madinah Al-Nawbar Kontak yang Bercahaya Dan disanalah Cahaya Al-Quran Cahaya Mereka memimpin Tidak lama Cuma 30 tahun Tetapi Masya Allah Wilayah Makislam Memimpinannya Makin meruas Melewati Tampau katas Jazira Arab Ke timur Masuk ke Persia Persia Waktu itu Negara super power Tunduk kepada Nurul Islam Nurul Quran Berkat dakwah Dari generasi Tampau kedua itu Kebarat juga demikian Melewati Tampau katas Jazira Arab Masuk ke wilayah Nurul Itu Romawi Yang waktu itu Juga negara super power Tunduk kepada Nurul Quran Dan Nurul Islam Karena Kiprah dakwah Dari generasi Bapak kedua Terus Masuk Bapak ketiga Tehra Mulkan Adhan Era Rajaranya Mengigit Jadi Disebut oleh Nabi Era Rajaranya Mengigit Tapi Sebenarnya Secara Prinsip Kepemimpinan Mati Sambil Seperti di Bapak kedua Di Bapak ketiga Siapapun Jadi pemimpin tertinggi Mati Sambil Judukannya Khalifah Kalau Judukan Memimpin tertingginya Khalifah Berarti Sistemnya Namanya Khilafah Seperti juga Kalau Memimpin tertingginya Judukannya Presiden Sistemnya Namanya Republik Kalau Khalifah Yang Apa Namanya Apa Khilafah Itu adalah Sistem Kilihan Islam Yang Menjadikan Sumber Nilai Sumber Norma Sumber Hukumnya Adalah Kitab Allah Mas Sunnah Perkaraan Saya Tentang Itu Nah Cuma Bedanya Kenapa Nabi Di babak ketiga Pergantian Seorang Khalifah Khalifah Berikutnya Meniru Cara Kerajaan Sistem Waris Mewarisi Ada Keluarga Tertentu Berdarah Biru Di kalangan Mereka Sajalah Posisi Khalifah Itu Bisa Berbindah Bindah Tangan Selain Dengan Bapak Kedua Fondasi Mekanismenya Adalah Usawarah Kufangkat Bayan Di Bapak ketiga Ditunjung Kadang-kadang Anak Kandungnya Mengantinya Kadang-kadang Konakannya Kadang-kadang Saudara Sepertinya Mengantinya Pendekat Kerabat Keluarganya Nah Di babak ketiga Itu pun Wilayah Mekanismenya Makin Luas Bahkan Di era Kesultanan Usmani Turki Yang merupakan Kekhalifahan Yang berakhir Wilayah Umat Islam Luasnya Tidak 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 Pernah Dalam Sejarah Umat Manusia Ada Wilayah Imperium Kerajaan Manapun Yang Seluas Kilama Usmani Turki Utara Di Rusia Sampai Ke Belum Adakah Sekarang Afrika Selatan Tidak Tidak Luas Sekali Wilayah Mimpinan Islam Nah Saudara Kurangim Justru Ketika Mencapai Keluasan Yang Daksa Allah Berlakukan Sunnat Tadau Sunnat Pergir Lagi Luas Luas Milayah Islam Mengacau Kemimpinan Dunia Dari Tangan Islam Dan Islam Memerah Kepi Hak Siapa Pihak Lainnya Pihak Lainnya Adalah Pihak Barat Eropa Amerika Yang Tidak Lain Adalah Masyarakat Yang Masyarakat Sebagaimana Sabda Nabi Dalam Hadis Yang Belum Sampaikan Kepada Para Sahabat Sungguh Kalian Benar Benar Akan Mengikuti Kebiasaan Jalan Hidup Way Of Life Orang Orang Sebelum Kalian Sejengkal Demi Sejengkal Sehasta Demi Sehasta Sehingga Sekiranya Mereka Yang Kalian Ikuti Masyarakat Sekalipun Kalian Terus Mengikuti Mereka Sahabat Ada yang Mertanya Ya Rasulullah Apa yang Kau Maksud Adalah Kau Yang Menikah Nabi Tidak Tapi Mereka Tidak Bisa Membayangkan Kenapa Mereka Tidak Bisa Membayangkan Karena Mereka Mengalami Anda Tahu Waktu Nabi Hijrah Ke Madinah Kemudian Nabi Mendirikan Masyarakat Islam Pertama Bahkan Tata Nabi Ismail Pertama Di Madinah Apakah Kota Madinah Sepenuhnya 100% Muslim Apa Tidak Orang kafirnya Ada 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 Orang Mana Yahudi Ada Masa Ada Orang Orang Kafir Yahudi Nasrani Musyid Tunduk Pada Nabi Yang Para Sabah Tunduk Pada Madinah Makanya Mereka Tidak Bisa Membayangkan Suatu Ketika Mereka Mereka Mengekor Yahudi Nasrani Gimana Ceritanya Suatu Keheranan Yang Mirip Dengan Kita Yang Sekarang Heran Kok Bisa Jadi Yahudi Nasrani Tunduk Sama Om Islam Di Madinah Kita Sekarang Heran Itu Menunjukkan Bahwa Hari Demi Hari Memang Pergilirannya Itu Nah Jadi Sudah